Kita ke informasi lainnya, pemirsa, para pencari suaka dari negara Afganistan, Somalia, dan Sudan masih mendirikan tenda tempat tinggal di trotoar Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Mereka beraktivitas di pinggiran trotoar sambil menunggu kejelasan nasib mereka. Trotoar di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, di depan kantor komisioner tinggi PBB untuk pengungsi hingga hari ini masih dipenuhi para pencari suaka yang berasal dari Afganistan, Somalia, dan Sudan. Sementara anak-anak para pencari suaka makan, tidur, hingga bermain di trotoar. Kehadiran mereka turut mencuri perhatian publik. Para pencari suaka tinggal di dalam tenda yang mereka dirikan di pinggiran trotoar sambil berharap mendapat kejelasan terkait nasib mereka. Sementara itu, pelaksana tugas jurubicara Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik untuk membantu masalah para pengungsi. Ini adalah proyek yang terbaik untuk mencuri perusahaan yang terbaik untuk mencuri perusahaan yang terbaik. Bahwa Indonesia bukanlah negara-pihak pada konvensi mengenai pengungsi, namun kita memiliki atensi dan perhatian yang besar terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Dengan demikian, pemerintah kalau kita lihat sejarah dari penanganan masalah pengungsi di kawasan Asia Tenggara, dari waktu ke waktu telah melakukan yang terbaik bagi penyelesaian masalah pengungsi yang terjadi di masa lalu, apa yang kita pernah sama-sama alami saat terjadi konflik di kanak-kanak peran ini antara 6 pemerintah Indonesia telah memberikan yang terbaik untuk ikut membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan ini. Masalah ini belum selesai hingga saat sekarang. Banyak isu-isu baru terkait masalah-masalah pengungsi kawasan. Memang Indonesia bukanlah negara yang dihadapkan Sebelum berpindah ke trotoar kebun siri, para pencari suwaka ini merupakan pindahan dari Kalideres, tepatnya di depan rumah detensi imigrasi Jakarta Barat. Kini mereka tinggal sementara di depan kantor komisional tinggi PBB berharap mendapat suwaka baru agar mereka tak lagi tinggal di jalanan. Tim Liputan AYUS melaporkan. Dan Pak Mirsa, untuk mengatakan kondisi terkini, lokasi pencari suwaka tinggal sudah bergabung bersama kami, Wisnu Di Harja, langsung dari Trotoar Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Wisnu, saat ini bagaimana kondisi para pencari suwaka yang masih bertahan di Trotoar Jalan Kebun Sirih? Ya, total hingga hari ini sudah lebih dari hampir 3 minggu para pencari suwaka dari beberapa negara konflik ini datang ke Jalan Kebun Sirih atau tempatnya berada di depan menara Ravindo atau yang merupakan tempat dari kantor UNHCR dan ada juga yang mereka bermukim di depan Masjid Arayan dari Kementerian BUMN. Para pengungsi ini mencari suwaka ke Indonesia, mereka datang dari negara-negara konflik seperti Afganistan, Somalia, dan Sudan. Saya sempat berbincang langsung dengan mereka, ada yang mengatakan mereka sudah tinggal di Indonesia ini lebih dari setahun. Bahkan ada beberapa tadi yang mengatakan hampir 2 tahun. Dan ini jumlahnya yang ada di Jalan Kebun Sirih ini terus bertambah karena mereka ada yang datang dari kawasan Kalideres Jakarta Barat yang mereka ikut datang ke lokasi ini di Kebun Sirih karena mereka mengatakan jika mereka mendapatkan janji dari UNHCR akan diberikan rumah, diberikan tempat tinggal, dan juga diberikan makanan. Namun mereka datang ke sini untuk menuntut hal tersebut namun mereka belum mendapatkannya hingga hari ini. Dan cukup miris jika kita memperhatikan dengan seksama di sepanjang Jalan Kebun Sirih ini terutama di kawasan depan Masjid Arayan dan depan Menara Rif Ravindo. Ini ada juga anak-anak kecil yang bermain. Tentu saja ini berbahaya karena ini ada di tepi Jalan Kebun Sirih Raya yang merupakan jalan ramai. Banyak kendaraan beraktivitas berlalu-lalang di jalan ini. Termasuk juga saya melihat bayi yang baru berusia 1 bulan bersama ibunya. Tentu saja ini berbahaya karena lokasi ini penuh polusi. Anak kecil yang masih 1 bulan tentu saja kondisi tubuhnya masih lemah jika terpapar polusi di daerah ini. Dan tadi saya melihat juga siang hari ada dermawan yang datang ke sini untuk memberikan makanan dan juga minuman. Namun memang terlihat mereka membutuhkan banyak hal. Namun para dermawan ini datang sudah cukup membantu para pengungsi yang ada di lokasi ini. Dan mereka terus bertahan. Jika siang hari mereka hanya duduk dan beraktivitas di atas tikar. Nanti malam hari mereka akan mendirikan tenda yang akan mereka gunakan untuk tidur. Lofi, Anissa. Baik, terima kasih Wisnu Di Harja melaporkan langsung dari kawasan Kebun Sirih Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Wisnu.